Intro Saudara lima orang warga Aceh Tamiang yang memiliki riwayat perjalanan dari daerah transmisi COVID-19 dinyatakan positif COVID-19 Hal itu didapati setelah tim Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang melakukan rapid test terhadap kelima warganya Lima orang warga Kabupaten Aceh Tamiang dinyatakan positif COVID-19 oleh tim dokter Dinas Kesehatan Aceh Tamiang Kelimanya dinyatakan positif setelah menjalani rapid test dan memiliki riwayat perjalanan dari daerah transmisi COVID-19 PLT Kadis Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Abdullah yang dikonfirmasi TVRI Aceh mengatakan Empat dari lima orang yang dinyatakan positif merupakan santri di salah satu pesantren di Magetan, Jawa Timur Sementara seorang lainnya memiliki riwayat perjalanan dari kota Medan Sumatera Utara yang saat ini sudah berada di zona merah penyebaran COVID-19 Abdullah menyebutkan saat ini dua dari lima warga tersebut sudah dirujuk ke RSUZA Banda Aceh dan RSUD Cutmutia Aceh Utara Sementara tiga lainnya masih dirawat intensif di ruang isolasi RSUD Aceh Tamiang Sementara tiga pasien yang sedang dalam perawatan sekarang asalnya mereka dari empat itu dari Pasantren Alpatah Magetan Temborong kemudian yang satunya itu dari Medan kedua orang itu posisi sudah di satu di Banda Aceh di RSTA ya kemudian yang satunya lagi itu di Cutmutia Aceh Utara Abdullah mengimbau agar masyarakat tidak panik dan tetap tenang serta tetap mengikuti protokol penanganan COVID-19 yang telah dikeluarkan pemerintah dari Aceh Tamiang, Abdul Rozak, TVRI melaporkan yang telah dikeluarkan